Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia atas penyelenggaraan atas kesempatan silaturahmi ilmiah ini dan saya apresiasi untuk Panitia dalam penyelenggaraan presentasi online ini untuk silaturahmi ilmiah kita semua disini saya akan menyampaikan kaparan saya melalui online dengan judul perbandingan hasil tangkapan ikan bili menggunakan alahan pada waktu pagi dan sore di Danau Singkarak, Sumatera Barat tulisan ini ditulis penulis pertama saya sendiri Trimuryanto kemudian penulis kedua Yayat Hindayana kami adalah teknisi pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur, Ruwakarta, Jawa Barat ada pun tulisan ini didanai oleh APBN tahun anggaran 2019 kemudian pendahuluan sendiri disini ikan bilih merupakan ikan endemik dan merupakan ikan ekonomis penting di Danau Singkarak kenapa dikatakan ekonomis penting di Danau Singkarak karena warga sekitar itu memanfaatkan ikan bilih ini untuk makan sehari-hari kemudian ikan bilih ini sebagai pemasukan untuk warga sekitar ada pun ada yang dijual ada untuk dikonsumsi sendiri untuk makanan sehari-hari kemudian populasinya saat ini telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan yaitu penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti bagan dengan jaring insang ukuran mata jaring yang kecil jadi bisa menyebabkan penurunan populasinya secara geografis dapat dilihat pada powerpoint saya kemudian tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui waktu penangkapan ikan bilih yang tepat di Danau Singkarak jadi jika ada seseorang atau nelayan atau yang akan melakukan penelitian bisa mengacu pada tulisan ini kapan waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan ikan bilih di Danau Singkarak, Sumatera Barat kemudian penangkapan ikan disini dilakukan jadi pemasangan alat alahan ini pada malam hari mulai pukul 18.00 jam 6.00 sampai jam 4.00 menjelang subuh pagi sedangkan pada siang hari ini dilakukan pada 05.00 terhabis subuh sampai jam 3.00 sore ada pun pencatat data hasil tangkapan dilakukan oleh enumerator yang merupakan pemilik alahan jadi penulis ini mendapatkan data tersebut mendapatkan data tangkapan ikan bilih ini diperoleh dari enumerator yang diberi blanko atau formulir pencatat jadi setiap pemilik alahan habis menangkap ikan bilih dicatat pada blanko jadi sebelumnya ditimbang dulu kemudian dicatat dan dilaporkan penulisan ini dilakukan selama dua bulan yaitu agustus sampai september secara kontinu tiap harinya alat dan bahan alat dan bahan disini yaitu alahan sebagai alat tangkap kemudian blanko atau formulir catat sebagai media pengukur data dan atk sebagai alat pencatat kemudian timbangan sebagai pengukur jumlah berat ikan ada pun bahannya yaitu ikan bilih sebagai media sampel metode disini yaitu alahan dipasang untuk menghadang laju pergerakan ikan yang bermuara dari danau menuju sungai dan kembali ke danau sesuai aliran pasang surut air jadi maksudnya dipasang menghadang untuk melaju pergerakan ikan itu alahan dipasang secara melintang atau untuk apakah yang menutup sungai jadi alahan ini berbentuk anjaman lidi anjaman lidi yang rapat kemudian disekat sungai tersebut disekat dengan alahan ini yang berbentuk didi yang berbentuk kayak jebakan ini sepanjang lebarnya 2 sampai 3 meter kemudian setelah dilakukan sekat ini atau menghadang laju pergerakan ikan ikan ditangkap dengan menggunakan berbagai alat tangkap ada yang menggunakan bubuk jala dan setrum mayoritas disana menggunakan jala jadi ketika ikan bermuara atau sebaliknya ikan tersebut terhadang dan tidak bisa keluar karena ada alahan ini nah ketika dia tidak bisa keluar ikan ini mau keluar lagi menuju danau jadi terhalang oleh alahan nah disitu nelayan menangkap dengan jala lempar jadi ketika ikan itu bergerombol dekat alahan disitu langsung dijaring nah disitu tertangkap kemudian dikumpulkan dan setelah selesai kemudian ditimbang dan dicatat pada formulir ada pun hasil dan pembahasan hasil penangkapan ikan bili selama 2 bulan yaitu agustus sampai september 2019 pada waktu pagi hari tertangkap 398 5 kilogram kemudian sore hari 295 koma 5 kilogram jadi serinsi 100 kilo kira-kira kurang lebih nah jadi disini ketahuan yang terbanyak pada waktu pagi hari bisa dilihat lebih detail pada powerpoint ini ada minimalnya maksimal tertangkap dan rata-ratanya disini ada grafik juga hasil tangkapan yaitu menunjukkan pagi hari adalah jumlah yang terbanyak ikan yang tertangkap pada pagi hari kesimpulan efektivitas penangkapan ikan bili yaitu pada pagi hari karena dengan total hasil tangkapan yang mencapai 398 koma 5 kilogram sedangkan pada sore hari 295 koma 5 kilogram jadi ketahuan selisihnya kurang lebih 100 kilogram terima kasih cukup sekian dan terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk menyempurnakan tulisan ini saya mohon bantuannya kepada panitia untuk koreksianya agar lebih sempurna lagi tulisan kami ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati